musik 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 Cepopong, terima kasih lagunya bagus banget amin, tapi tadi saya kurang begitu paham Cepopong, tapi saya sudah mengimpor penerjemah langsung dari kota Bandung oh, hehehe namanya bagus ya namanya kepongpong ya bagus sekali lagi-lagi kupu-kupu kupu-kupu, 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 kupu-kupu kita sang, dasar dalang air dalangnya dibayar sekarang, air nah air nah dibayar sebarang didi ya, didi adalah alamatul mahabah dengan Najwa artinya tidak dibayar kita sambut wali kota Bandung bapak jomblo nasional Ridwan Kamil Kang Emil, apa kabar? sehat-sehat, selamat malam Kang Emil ini musiknya udah disesuaikan karena aku mau ajak Kang Emil nge-rap siap Kang Emil, tadi tolong terjemahkan dong untuk pemirsa yang tidak paham bahasa Sunda tadi ada widodo-widodo itu maksudnya apa ya? jadi sabi lulungan itu kebersamaan, dasar dari gotong royong yang membuat kita bersatu sila ketiga persatuan Indonesia itu bahasa Sundanya sabi lulungan, gotong royong jadi siapapun yang ada dalam kelompok gotong royong mau Pak Joko Widodo, Pak Prabowo, Pak Jekapahata tujuannya membela Nusantara luar biasa ya betul kenapa Cepopong pakai baju ini? sudah setahun lebih tadi ketorok-ketorok belum di laundry-laundry ya eh setahun tadi tadi sudah dipakai-pakai maksudnya Pak Jekapah ya kan, kita lupakanlah apa yang terjadi setahun yang lalu itu kita lupakan memang masih ada yang ingat-ingat sih? bukan, kan banyak yang ingat-ingat atau masih ada yang ingat-ingat masih ada yang belum move on malam ini dalam ulang tahun tahun itu metrol ke-15 yang ke-15 kan nah mari kita yang warnanya merah yang warnanya kuning yang warnanya hijau yang warnanya biru yang tidak berwarna bersatu dalam sabi lulungan sabi lulungan terima kasih sudah tampil di Mata Najwa sudah nyanyi bagus sekali Kidalang terima kasih sudah hadir di Mata Najwa saya persilahkan untuk duduk saya mau saya mau one on one dengan wali di bawah Najwa Pak Ridwan Kamil saya mohon izin untuk menuntun si cantik ini ya walaupun agak-agak pasti orang terana di sana ada ruangan penghulu oh iya kasih tepuk tangan sekali lagi dong Bupati Tegal anggota DPR Sepopong wes tos-tosan wes Kang Emil tadi aku sebut Kang Emil Bapak Jomblo Nasional karena kayaknya wali kota yang paling concern sama nasib para Jomblo itu Kang Emil sampai bikin Taman Jomblo loh di Bandung itu efektif gak Taman Jomblo harus dibuktikan dulu di Bandung itu penduduknya kan 2,7 juta 60% di bawah 40 tahun dan ini mewakili populasi Indonesia nah secara statistik di bawah 40 tahun itu rata-rata statusnya memang single single atau jomblo tapi jomblo itu nasib kalau single itu pilihan jadi beda sangat memahami dampaknya jadi kalau di ejek orang bilangnya saya bukan jomblo saya single single beda ya opsi tapi saya mau tau dong komunikasi kalau lewat apa namanya stand up stand up comedy ya stand up comedy dong disitu dong berarti nyaingin Pak Ahok ya 3 menit ini ngomong-ngomong saingan emang mau maju pilkada DKI semua indah pada waktunya wes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Ridwan Kamil saya wali kota dari sebuah negeri yang bahagia indeks kebahagiaan kota Bandung itu sekarang 70 pak itu artinya warga Bandung adalah warga yang paling bahagia di Indonesia kotanya sangat romantis tiap gerimis otomatis romantis mojangnya garilis sampai ada puisi yang mengatakan Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum terus ada yang nanya Pak kalau Tuhannya agak marahan kalau Tuhan agak marahan menciptakan Jakarta maaf Pak Ahok ya tapi kalau Tuhannya agak cuek kalau Tuhan lagi cuek menciptakan Bantan dicuekin nah Soekarno itu di hari pahlawan Bandung memberikan jama jalan kepada pendiri Republik Indonesia dokter insinyur Soekarno Soekarno itu saking jatuh cinta dengan Bandung beliau punya puisi juga ke Bandung lah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya tapi saya kalau saya lain ke Bandung lah aku kembali kepada mantan-mantanku yang sesungguhnya nah di Bandung ini Pak tahun ini kami sedang mencoba meraih Piala Kebersihan Adipura yang 18 tahun tidak mampir di kota Bandung supaya nyambung dengan masyarakat saya bikin poster buanglah sampah pada tempatnya buanglah mantan pada temannya nah hati-hati buat yang adik-adik ya ini kan lagi musim reuni ya lagi musim reuni saya baca-baca di ensiklopedia arti mantan itu alumni hati karena alumni hati berbahaya karena suka ngajak reuni gitu nah ada di Bandung juga kita menggunakan kalimat-kalimat tadi untuk mengajak masyarakat berubah ada sebuah puisi di dinding ditulis berakit-rakit ke hulu berenang-renang kemudian mantanmu sudah ke penghulu kenapa kamu masih sendirian dengan selamat datang terima kasih ya 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 Terima kasih telah menonton!